Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Seperti yang kita tau ya Kalau kita menggunakan pupuk kimia teman teman Dalam per hektar misalkan kita menanam Timun atau terong Ini butuh 2 kintal sampai 2 kintal setengah Per hektarnya teman teman Nah kita siasati teman teman Bagaimana caranya supaya Yang 2 kintal itu atau 2 kintal setengah Itu kita pangkas Salah satunya dengan tips ini teman teman Kita hanya gunakan 100 mili teman teman Pertengki dari pupuk padat teman teman Bagaimana sih caranya min Yuk kita bahas ya teman teman Dalam pertanian ya Yang dicarikan hasil akhir teman teman Kita pengen Buah tanaman kita itu lebat Tentunya ya teman teman Terus batangnya subur daunnya hijau Nah ini harus Kita gunakan pupuk Teman teman Nah pupuk ada yang kimia dan ada yang organik Nah tapi Kebanyakan Itu misalkan nih Kita mau Pengen Nitrogen Karena tanaman butuh nitrogen ya Tapi Masalahnya apa Pupuknya sekarang langka teman teman Seperti urea subsidi Urea subsidi sekarang udah gak ada ya SP36 juga udah susah nyarinya Lalu TSP juga gak ada Yang ada Pupuk yang mahal mahal Misalkan yang seperti NKP KNO Seperti itu Yang non subsidi ya Yang mahal mahal semua Oke teman teman Kita jangan menyerah ya Kita siasati bagaimana caranya Supaya pupuk Yang mahal itu Bisa kita gunakan tetap ya Tapi kita siasati Kita siasati Jadi Daunnya dengan daun Timun Tapi tentu tidak Daun ubi jalan ini saja teman teman Bisa dengan daun yang lain Pokoknya yang mirip saja ya Kalau kita menanam Tanaman yang merambat Berarti kita cari Tumbuh-tumbuhan Yang merambat pula Begitu Nah Kita cari akarnya Teman teman Jadi Kita ambil Akar dari Tanaman yang merambat Yang mirip dengan tanaman kita Tapi Tidak Mesti Yang merambat sih Karena Petani itu Tidak Tanaman merambat semua ya Misalkan Ada yang tanam pisang Berarti Kalau tanam pisang Cari yang Seperti pisang Misalkan talas Begitu ya Itu Salah satu tips Dari Baman Adaj channel Untuk mengkonversi Dari pupuk kimia Satu kilo Menjadi Pupuk Organik Lima liter Teman teman Nah caranya bagaimana Nah ini caranya Kita cari Akar Tanaman yang mirip dengan tanaman kita Plus Tanahnya Teman teman Nah Jadi Si tanah dengan akar ini Inilah Yang Akan mengkomposisikan Yang Mengubah Dari Pupuk kimia itu Menjadi pupuk organik Karena dari akar dan tanah ini Ini Banyak sekali Mikrobanya Teman teman Yang akan Mengurai Pupuk kimia Menjadi pupuk Organik Teman teman Sehingga Pupuk yang tadinya Satu kilo Bisa kita Hemat Teman teman Nah untuk Ini sekedar contoh saja Teman teman Misalkan teman teman Menanam pisang Berarti carinya Dari bonggol pisang Ya teman teman Ini hanya Opsi saja Ini hanya Contoh saja Ini admin akan membuat Pupuk Empat liter Untuk pengalaman ini Sudah admin Lakukan beberapa bulan Yang lalu Teman teman Nah ini contohnya Ini Bionuklir dari Beberapa bulan Yang lalu Nah untuk bahannya Kita Tambahkan gula Ya teman teman Sebagai makanan Mikrobanya Nah kenapa sih Harus Ditaruh disini Ini adalah Ubi jalar Ya teman teman Yang akan admin Masak Dicampur dengan Air cucian beras Dan juga Gula aren Kalau untuk gula arennya Diiris Boleh Enggak diiris Juga boleh Karena mau dimasak Ya teman teman Nah tapi ini Bukan mau bikin kolak Ya teman teman Ini kita mau bikin Makanan Mikroba Teman teman Salah satunya Yaitu Makanan dari Jamur Tricoderma Kita nanti Nah jadi Kita nanti akan Menggunakan Jamur Dan bakteri Nah untuk jamurnya Kita akan gunakan Jamur Trico Teman teman Nah untuk bakterinya Bakteri yang ada pada Akar Ubi jalar Tadi Nah dengan makanan ini Teman teman Gula aren Dan Ubi dari Ubi jalar Nah untuk bahan-bahannya Ini ya teman teman Ini Dekomposirnya Kita akan gunakan Trico Cair Teman teman Nah kenapa sih Ada Dua Topless Nah yang topless ini Ini Trico cair Di tempat yang berbeda Ya teman teman Admin simpan Di tempat yang berbeda Supaya Teman teman Yakin Kalau admin Menggunakan Trico Ya teman teman Nah ini Ini Untuk Wadahnya nanti 4 liter Dan ini Akar-akar yang tadi itu Yang kita ambil Dari Dari Kita mau Kita mau membuatnya Yaitu Pupuk Pembuahan Nah Kalau misalkan Nggak punya Ubi jalar Min Bolehkan Dengan yang lain Boleh Teman teman Bisa juga Dengan nasi Atau Dengan jagung Teman teman Asal sumber Karbohidrat Nah untuk Langkah pertama Kita masukkan Dulu Ini JPT nya Sekali lagi JPT Nggak harus Gibro Ya teman teman Bisa pakai Atonic Atau Tonic itu Ya teman teman Atau yang lainnya Decamon juga Boleh ya Untuk JPT nya Atau Ada JPT Yang Terpisah Seperti GA3 Ya Banyak Di toko Dan Ada juga Yang Mereknya Itu Giberelin Nah itu 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 merek JPT Yang harus Teman teman Punya Untuk Membuat Pupuk ini Dari Pupuk kimia Satu kilo Ini Menjadi Pupuk cair Empat Liter Teman teman Dan Kemenangan Dari pupuk Ini Nanti Akan Awet Ya Tidak Akan Habis Kalau kita Rajin Habis Maka Kita tambah Air Cucian Beras Lagi Begitu ya Jadi Nggak Akan Habis Teman teman Nah setelah Diaduk Ini Gula Bersama Kolek Ubi Jalar Tadi ya Teman teman Akar Bersama Kolek Mantang Tadi Dan JPT Gibro Kita Masukkan Kedalam Jerigen Jangan Penuh Dulu Teman teman Kita Isi Sekitar Seperempat Dari Jerigen Ini Saja Dulu Untuk Kita Campur Nanti Bersama Pupuk Kimia Teman teman Nah Pupuk Kimianya Juga Nggak Mesti Dari DGW Ini Teman Bisa Teman Teman Dari Meroke Bisa Asal Fokus Ke Pembuahan Dari MKP Juga Bisa Pak MKP Yang Dari Pak Tani Itu Atau Dari KNO Putih Juga Bisa Teman 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 Tidak Mesti Ini Atau Dari Yang Meroke NPK Grower Itu Teman Teman Bisa Nah Ini Kemarin Kebetulan Admin Membelinya Ini NPK Booster Dari DGW Ini Bagus Untuk Merangsang Bunga Dan Pembesaran Buah Teman Teman Supaya Tanaman Kita Buahnya Tidak Menguning Atau Tidak Membusuk Teman Teman Nah Untuk Pupuknya Kita Tinggal Masukkan Ke Jirigen Ini Teman Teman Untuk Kita Campur Nanti Bersama Tanah Dan Kolek Mantang Tadi Teman Teman Dan JPT Kita Aduk Disini Teman Teman Supaya Tercampur Antara Pupuk Dan Kolek Tadi Nah Kalau Tidak Ada Ini Kalau Tidak Ada Ubi Jalar Ini Teman Teman Bisa Gunakan Bahan Lain Teman Teman Bisa Dengan Nasi Atau Dengan Jagung Tapi Sebaiknya Jagungnya Itu Dimasak Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Nah Untuk Pembuatan Pupuk Yang Ini Kenapa Harus Seperti Ini Ini Supaya Cepat Ya Teman Teman Admin Sudah Buru Buru Sudah Mau Panen Soalnya Ini Timunnya Sudah Mau Panen Jadi Kita Mau Pakai Versi Yang Cepat 4 Hari Sudah Bisa Digunakan Teman Teman Untuk Pupuk Yang Ini Nah Untuk Triko Cairnya Kita Gunakan Satu Gelas Teman Teman Nah Ini Untuk Trikonya Ini Bisa Diganti Dengan Triko Padat Bisa Teman Teman Beli Di Toko Ya Teman Kalau Tidak Punya Triko Nah Ini Triko Cair Di Tempat Yang Berbeda Teman Teman Supaya Teman Teman Yakin Admin Menggunakan Triko Ya Jadi Admin Bahwa Yang Triko Yang Bermerek MKP Itu Padahal Yang Ini Juga Sama Bahannya Teman Teman Ya Dari Kentos Kelapa Air Kelapa Ya Dan Triko Padat Waktu Itu Ya Admin Campur Disini Ya Cuma Wadahnya Berbeda Nah Ini Bagus Teman Teman Nanti Triko Cair Ini Akan Mengkomposisi Pupuk Kimia Dan Juga Dari Tanah Tadi Dari Tanah Tadi Kan Banyak Sekali Bakteri Bakteri Yang Berada Di Sekitar Perakaran Ubi Jalar Ya Teman Teman Dan Itu Nanti Akan Memproses Pupuk Kimia Ini Menjadi Pupuk Yang Siap Saji Teman Teman Nah Jadi Dalam Proses Ini Sebetulnya Ada Beberapa Yang Perlu Kita Ketahui Yang Pertama Itu Kita Bisa Mengubah Dari Pupuk Yang Slow Release Yang Lambat Di Serap Tanaman Menjadi Yang Cepat Diserap Tanaman Nah Yang Kedua Dari Pupuk Yang Padat Bisa Menjadi Cair Dan Yang Ketiga Dari Pupuk Yang Mahal Bisa Menjadi Pupuk Murah Teman Teman Nah Ini Yang Penting Ya Teman Teman Dari Pupuk Mahal Menjadi Pupuk Murah Nah Tapi Kalau Bagi Tanaman Yaitu Dari Yang Tadinya Lambat Diserap Tanaman Menjadi Yang Siap Saji Ya Udah Jadi Bubur Ibarat Kalau Makanan Nggak Nasi Lagi Nah Kita Masukkan Semuanya Teman Teman Kedalam Jirigen Ya Sampai Sekitar Ya Sisain Sekitar 10% Jangan Terlalu Penuh Untuk Tanahnya Tapi Yang Pasti Tadi Itu Sudah Diukur Untuk Tanah Dan Perakaran Ubi Jalar Ini 1,9 Kilo Kalau Nggak Salah Tadi Jadi Ini Dosis Yang Pas Kalau Misalkan Teman Teman Mau Mengikuti Cara Ini Teman Teman Gunakan 2 Kilogram Untuk Tanah Dan Akarnya Ini Bukan Berarti Harus Tanah Dan Akar Ubi Jalar Saja Ini Karena Admin Nanamnya Timun Jadi Cari Tanaman Yang Merambat Kalau Teman Tanamnya Pisang Berarti Cari Itu Ya Teman Taman Dari Talas Yang Kembang Biak Dengan Tunas Nah Ini Untuk Dosis Dosis Dosisnya Kalau Sepres 100ml Aja Kalau Untuk Kocor 200ml Per 10 Liter Air Teman Teman Oke Teman Selamat Mencoba Semoga Berhasil Ya Teman Teman Dan Untuk Tandanya Admin Bungkusnya Admin Ikat Saja Disini Supaya Mudah Mengingatnya Nah 4 hari Kedepan Insya Allah Admin Akan Aplikasikan Pada Tanaman Timun Batara F1 Panah Merah Terima kasih Sudah Menonton Dan Sekali Lagi Kalau Keberatan Dengan Cara Ini Tidak Masalah Tidak Mengikuti Juga Tidak Masalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh